ini nyana-nyana digadang-gadang disinyalir seorang Febri ini ternyata selain seorang penyanyi juga merupakan seorang apa penasaran coba kita lihat jadi artikel ini dia layar aja yuk tuh baca oh viral penjual kopi keliling dengan mobil mewah Febri Verona ikut penasaran tuh itu tujuannya ya apa kamu jual kopi keliling pakai mobil begitu itu harga bahan bakarnya lebih mahal daripada aku yang jualan ya tujuan gue biar viral aja sekalian manasin mobil aja abis daripada di garasi doang kan kok agak cengak juga ya emang dia kalau kamu punya punya sendiri atau minjem minjem udah sombong ini pertanyaan jujur dari hati gue kamu dapet dari Om mana enggak om-om belum om-om sih baru anaknya belum bapaknya udah sombong enaknya jadi perempuan ya seru ya pengen viral gitu kan Dede kamu emang sebelumnya usaha kopi apa setelah viral terus kamu usaha kopi atau gimana sih terus kopinya kopi-kopi apa gitu enggak sih aku emang seneng aja maksudnya bikin apa sih gitu ya kan banyak tuh yang kopi jualan kopi sekarang mau artis mau enggak artis terus aku ada kerjasama lah gitu kerjasamanya sama orang yang bisnisnya tuh pinter gitu dia jadi dia bikin satu package udah ada coklatnya udah ada kopinya udah ada bunganya udah ada kartunya udah di kardusin itu cuma 60.000 kalau kita lihat di apa namanya di media sosial atau dimana-mana itu rame rame banget apalagi semenjak aku ikut jualan tambah rame sekarang saat ini itu gimana apa masih jalan atau enggak karena kan masih kalau misalkan ngumpulin orang kayak gitu ya gitu sekarang malah kita udah pake medsos ya bahwa enggak bahwa enggak abis enggak bilang sih tau nggak apa-apa aja harusnya suruh bawa aja iya tapi ada bijinya deh mana ada biji kopinya enggak tapi dari sekian banyak jualan kan banyak tuh kenapa kamu memilih jualan kopi karena aku dulu aku dulu pedagang kopi aku dulu waitersnya kopi loh aku dulu barista kenapa mukanya kayak bulan kopi aduh halus gitu ya kan itu jualannya di mobil-mobil mewah tuh di Ferrari kalau salah ya aduh ikut meri nggak apa-apa hati julius gue mau bertanya lagi hati julius gue boleh nggak apa-apa boleh dia karena kerja jadi barista kopi ya kan tapi kok bisa punya mobil mewah dapet dari gaduh mana eh tuh itu kan orang-orang yang negatif ya bapaknya kan orang kaya bapaknya orang kaya bapaknya orang kaya bapaknya orang kaya bapak oke ataukah mobil itu nggak takut lecet apa gitu coba kalau dedikasi udah udah kenapa kenapa bisa punya mobil mewah terus nggak takut lecet pakai buat jual kopi kenapa bisa punya mobil mewah gitu maksudnya dan bingung kan ya aku juga bingung emang 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 udah punya dari lahir sih enggak gue juga bingung di rumah juga bingung gua rasa kalau bilang kan lu kerja jadi waris tak bisa punya mobil mewah gitu jadi waktu kuliah aku part-time di salah satu kedai kopi terbesar di Indonesia kita punya mobil mewah serius berarti di sana nemuin orang kaya kali ya tapi bener ya namanya maksudnya mungkin memanfaatkan apa namanya kekayaan alam Indonesia salah satunya kopi karena memang ada ada orang yang ini temen-temen gue sendiri sih memang dia kerja di Google di luar negeri terus dia comeback to Indonesia terus sama istrinya dan dia buka kedai kopi bila banget kan dia udah kebeli mobil-mobil mewah ya belum belum kan nanti gue aja yang nikah sama orang kaya tapi enggak dapet apa-apa tapi udah 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 dapet bunga udah dapet coklat udah dapet semuanya 60 ribu jadi emang lu juga jualnya 60 ribu ngepikir lu jualnya lebih naik lagi bahkan kalau dia dateng kalau kita oke kita kan karena PSBB agak diperpanjang lagi kita enggak enggak keliling online kan itu sekarang udah udah mulai masuk kantor kan itu pesannya tuh bisa 100 box gitu gue tahu kenapa nggak pakai mobil lagi karena mobilnya diambil lagi sama orangnya buat endosan doang masih bercanda waduh ya bercanda-bercanda ya bercanda-bercanda ya bercanda-bercanda ya diambil lagi ah udah nih mobilnya gue pakai aja deh gitu kan ya maksudnya ya ya sekarang udah seger ya wah tau gak sih kalau gue nyut 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 tangin jelam blok gitu ya kayak gitu ya karena gue salah kalah saing sama dia loh oh gitu tapi biasanya kamu jualan kopi itu muter-muter dimana nih? seputaran Jakarta kah? ke depo kah? kemana kah? ke Medan kah? kita di Jakarta Barat oh di Jakarta Barat oh di Jakarta Barat sekitar situ di Pondokindah gitu Jakarta Selatan ya Pondokindah iya kan Jakarta Barat terus jalan panjang itu aku sekitar situ aja aku udah kebun jeruk sih mampir ya nah disitu iya gak apa-apa kalau anti-telepon aku mampirin kok iya 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 asal beli tanya aku gak bisa masuk gangnya kosannya regat masuk situ mobil lu gendang-geduk gendang-geduk hancur udah-bener ya tapi kau boleh tau nih rencana kedepannya dari seorang Dede Febri ini apa? rencana kedepannya aku mau jadi penyai dangdut beneran amin amin udah ada tanggal jual lah ya udah udah karena aku sekarang gak apa-apa kayak tiktok nih aku kasih backstownya tuh dangdut semua dangdut semua ya ya kamu sempet viral lagu dia yang mana? yang tiktok yang kemarin lu jugetin itu di dia nah iya itu itu di viralin aja sama tiktok dan akhirnya aku seneng banget dangdut remix gitu gak tau udah menjiwa gitu lebih hype ya ada beneran-bener daging pengen ngetes lo sedikit aja yang mana nih nyanyi dangdutnya kayak gimana yang pangeling-nyeling atau apa aja yang pangeling-nyeling ya om pangeling-nyeling boleh yang pangeling-nyeling om jadi kempot ya boleh kok gue lupa ya ya gimana lagi gimana lagi gimana lagi orangnya no orang kau nyiro seliramu wis kendur neng suarku godfather of broken heart wis orano gawe kaget sobat pusing isetres no yay tapi mah jujur ya kalo untuk vokal dangdutnya kayaknya memang agak masih kurang ya tapi kalo untuk popnya kayaknya bagus kalo aku sih oke banget aku juga yes aku yes yes